Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya, Sidang Pleno terbuka pengundian dan pendetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan dibimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. Berkiraan kepada Bapak Hashim Ashari, disilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sini, mulai dari palangganan Mas Agus Melas, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifudin, Mas Idam Holik, di sebelah kiri saya Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Parsadana Rahab, Sekjen KPU Mas Bernad Bedir Mawan Sutrisno, peserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan Mbak Waslu, pimpinan DKPP, yang kami hormati pimpinan Partai Politik, Ketua Umum, dan Sekjen yang berkesempatan hadir, yang kami hormati pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024 saya sebutkan sesuai dengan urut kehadiran pada waktu pendaftaran. Yang terhormat Bapak Haji Anis Rashid Baswit dan PhD, Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Muhyimin Iskandar, Yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMBP, Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, Yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto, Yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto, Yang terhormat Bapak Gibran Rakabuming Raka, Hadirin yang berbahagia, teman-teman jurnalis yang meliput, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 November, Bapak Haji Prabowo Subianto tahun 2023 adalah kegiatan dari bagian dari tahapan pemilu, yaitu pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon Presiden, Wakil Presiden, beserta pemilu tahun 2024. Dengan memohon rahmat dan rita dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka rapat pelinu terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu 2024. Hari ini, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023 dinyatakan dibuka. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian nomor urut untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu tahun 2024 yang akan dibacakan oleh Mas Idamholik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Silakan. Terima kasih, Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Malam. Yang saya hormati kepada Ketua dan Anggota KAPIU Republik Indonesia, yang saya hormati kepada Bapak-Bapak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang saya hormati kepada Ibu Bapak ketua atau pimpinan partai politik pengusul daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, izin saya akan memulai pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu tahun 2024. Satu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan partai politik pengusul, tim pendukung, tamu undangan, dan media yang diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan pengundian nomor urut, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah yang menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh KPU. Dua, tim pendukung masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sejumlah 150 orang. Tiga, calon Wakil Presiden melakukan pengambilan bola nomor antrian untuk mengambil nomor urut berdasarkan waktu pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Empat, nomor antrian terdiri dari angka 1 sampai angka 14. Urutan pengambilan nomor urut berdasarkan nomor antrian dengan angka terkecil hingga angka terbesar. Lima, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan nomor antrian yang telah diambil kepada KPU beserta kegiatan dan media. Enam, calon Presiden melakukan pengambilan nomor urut dalam tabung secara bergiliran berdasarkan nomor antrian yang telah diperoleh. Tujuh, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan nomor urut yang telah diambil kepada KPU beserta kegiatan dan media. Delapan, hasil pengundian nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dituangkan ke dalam berita acara tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pengundian umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU. Sembilan, KPU menyampaikan salinan keputusan KPU tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 kepada A. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan B. Bawaslu. Demikianlah pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta pemilihan umum tahun 2024. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih, Mas Ida Wolek. Selanjutnya adalah mari kita bersama-sama ikuti dan kita laksanakan pengambilan nomor antrian untuk mengambil nomor urut. Pada kesempatan ini nanti yang akan mengambil nomor antrian adalah masing-masing wakil, masing-masing calon Wakil Presiden untuk urutan pengambilan nomor antrian berdasarkan waktu kehadiran pendaftaran pada saat pendaftaran bakal calon, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, sebagaimana data yang kami catat kehadiran mendaftar kesempatan pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 pada jam 9.36 menit WIB adalah pasangan calon Bapak Haji Anis Rashid Basmi dan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Mohamin Iskandar. Waktu kehadiran pada saat pendaftaran yang kedua bakal pasangan calon Presiden-wakil Presiden pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 jam 12.20 WIB adalah pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo S.A.M.I.P. dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD kehadiran ketiga sesuai dengan waktu pendaftaran bakal pasangan calon Presiden-wakil Presiden pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 jam 11.20 menit adalah pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Ibran Rakawing Bumi Raga untuk pengambilan nomor antrian akan dilakukan berdasarkan nomor antrian kehadiran nanti yang akan maju mengambil adalah masing-masing calon Wakil Presiden yaitu akan mengambil nomor yang ada di tabung sebelah kanan kami ini di dalamnya ada nomor 1-14 kemudian siapa nanti yang akan mendapatkan nomor itulah nomor antrian untuk mengambil nomor urut pada kesempatan pertama kami undang calon Wakil Presiden Bapak Dr. Haji Abdul Muhaymin Iskandar silahkan mengambil nomor nanti ini adalah nomor antrian untuk mengambil nomor urut sudah? selanjutnya kami undang calon Wakil Presiden kehadiran kedua yaitu Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud MD selanjutnya kami undang calon Wakil Presiden yang hadir pada kesempatan ketiga yaitu Bapak Gibran Raka Punggeng Raka selanjutnya kami undang selanjutnya kami undang selanjutnya kami undang pada kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Muhaymin untuk membuka dan oleh it Корak Punggeng Raka 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 Punggeng Friday In Spte Pak membuka dan Rasid Baswedan Bapak Muhammad Skandar adalah nomor 8 selanjutnya Pak Mahfud MD nomor 10 selanjutnya bagi brand nomor 14 terima kasih kami persilahkan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat duduk masing-masing berdasarkan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut bahwa kesempatan untuk mengambil nomor urut masing-masing pasang calon dimulai dari nomor antrian paling kecil sebelum dilakukan saya bacakan terlebih dahulu pasangan Bapak Haji Anis Rasid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhyamin Skandar mendapatkan nomor antrian 8 maka beliau nanti akan mendapat kesempatan pertama kemudian pasangan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD mendapat nomor antrian 10 maka nanti akan dapat kesempatan yang kedua untuk mengambil nomor urut kemudian pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka mendapatkan nomor antrian 14 maka nanti mendapatkan kesempatan yang ketiga selanjutnya kami undang untuk maju ke depan pasangan calon Bapak Haji Anis Rasid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhyamin Skandar kami bersilakan berjuang di hadapan Bapak berjuang ada dua tabung silakan diambil dan di dalamnya nanti akan ada nomor urut ada tiga tabung di hadapan Bapak nanti silakan diambil satu dan di dalamnya terdapat nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden silakan calon presiden untuk mengambil silakan dibuka Pak Anis selanjutnya kesempatan kedua pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Pak Mahkot MD kami bersilakan selanjutnya kami undang andrian ketiga pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dengan Bapak Haji Ibrahim Rekabuming Ragam selanjutnya selanjutnya kami bersilakan Bapak Haji Anis Rasid Baswedan untuk membuka nomor urut angkongan Bapak Haji Anis Rasid Baswedan untuk membuka nomor urut Terima kasih telah menonton Selanjutnya kesempatan berikutnya Pak Ganjar Pranowo untuk membuka nomor kurut Selanjutnya yang terakhir Pak Prabowo silahkan membuka nomor kurut Terima kasih kami persilahkan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat Terima kasih telah menonton Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon Terima kasih telah menonton Dengan demikian nomor urut pasangan calon presiden dan wekel presiden Untuk pemilu tahun 2024 adalah Nomor urut 1 untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rasid Baswejan BHC dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar Nomor urut 2 untuk pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka Nomor urut 3 untuk pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD Selanjutnya adalah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati